Telepon Genggam Karya Joko Pinurbo Di pesta pernikahan temannya, ia berkenalan dengan perempuan yang kebetulan menghampirinya. Mata mengincar mata, merangkum ruang. Rasanya kita pernah bertemu. Di mana ya? Kapan ya? Mata Kristal waktu Yang tembus pandang. Di tengah ringer mereka berjabat tangan, berdebar-debar, bertukar nama dan nomor. Menyimpannya ke telepon Genggam, lalu saling janji. Lanti kontak saya ya. Sungguh loh, awas kalau tidak. Pulang dari pesta, ia mulai memperlihatkan tanda-tanda sakit jiwa. Jas yang seharusnya dilepas, malah dirapikan. Celana yang seharusnya dicopot, malah dikencangkan. Ingin ke kamar tidur, tahu-tahu sudah di kamar mandi. Mau bilang jauh di mata, eh, keliru, dekat di hati. Masih terngiang denting gelas, lenting piano, dan lengking lagu di pesta itu. Semuanya tinggal gemerincing rindu yang perlahan tapi pasti meleburkan diri ke dalam telpon Genggamnya. Menjadi sistem sepi yang tak akan pernah habis diurainya. Ia mondar-mandir saja di dalam rumah, bolak-balik antara toilet dan ruang tamu. Menunggu kabar dari seberang, sambil tetap di Genggamnya benda mungil yang sangat disayang. Surga kecil yang tak ingin ditinggalkan. Dipencetnya terus sebuah nomor dan yang muncul hanya tulalin yang membuat sakitnya makin berdenyit. Sesekali tersambung juga, namun setiap ia bilang halo, jawabnya selalu halo-halo Bandung. Ia pukulkan telpon Genggamnya ke kepala, tapi lalu diciumnya. Kabar dari sebelum tak kunjung datang. Ia pergi saja ke ranjang, tidur barangkali akan membuatnya sedikit tenang. Ia terbaring terlentang, masih dengan kaos kaki dan jas yang dipakainya ke pesta. Dan telepon Genggam tak pernah lepas dari cengkrak. Telepon Genggam, surga kecil yang tak ingin ditinggalkan. Akhirnya terdengar juga bunyi panggilan. Ia berdebar membayangkan perempuan itu. Tidurlah sayang, sudah malam kau tak akan pernah ketinggalkan. Ternyata cuma umpatan dari seseorang yang tak ia kenal. Gile, tidur aja pakai gejas gawang. Emangnya mau mati? Berpuluh pesan telah ia tulis dan kirimkan dan tak pernah ada balasan. Hanya sekali ia terima pesan. Itu pun cuma iseng. Selama, Anda mendapat hadiah ujian mobil kodok. Segera kirimkan foto Anda untuk dicocokkan dengan kodoknya. Antara tiang tidur dan terjaga, antara harap dan putus asa, telpon Genggamnya tiba-tiba bermuli nyari. Ia tempelkan benda ajaib itu ke telinganya dan ia dengar suara burung berkicau tak henti-hentinya. Suara burung yang dulu sering ia dengar dari lingkung bohong sawo di halaman rumahnya. Rumah ibu bapaknya. Di luar, hujan telah turun. Terdengar suara burung berkonda meninggalkan gardu. Ia ingin tidur saja karena merasa tak ada lagi yang mesti ditunggu. Ketika untuk terakhir kali ia mencoba menghubungi nomor perempuan itu, Ia terkesiap takjub melihat layar telpon Genggamnya memancarkan gambar gerimis menggulir senja. Kalau harus gila, gila saja lah. Ia ingin pulas dalam mimpi yang ia tahu tak pernah pasti. Emangnya gue pikirin? Ia pura-pura tak acuh, padahal sangat putuh. Ia betul kan jasnya, Genggam erat surga kecilnya lalu terpejam. Terluntah-luntah. Tubuh rapuh tak berdaya yang ingin tetap tampak berkasa. Ketika ia merasa bahwa tidur pun tak bisa lagi menolongnya, Telepon Genggamnya tiba-tiba memanggil. Ia dengar suara Nengkecil menangis tak putus-putusnya. Nyaring, lengking, lebih lengking dari hening. Namun ia terpejam saja, terpejam semisanya. Sementara telepon Genggamnya meronta-rontah dalam cekramannya. Apa yang sedang ia bayangkan, mungkin ia melihat seorang anak lelaki kecil pulang dari main layak-layang di padang lapang dan mendapatkan rumahnya sudah kosong dan lengang. Hanya terdengar suara burung berkicau bersautan di rindang, ranting dan dahan. Hanya ada seorang anak perempuan kecil dengan raut rindu dan binat misu. Sedang risau menunggu seperti saudara kemar yang ingin benar memeluknya dalam haru. Mengajaknya bermain di bawah pohon sawu. Pohon anu. Terima kasih telah menonton!